Intro Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham bagus lagi diskon setengah harga Per 8x, dan rutin bagi dividen 2x setahun Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh Dalam video ini, Mimin mau bahas satu saham yang harganya sudah turun 50-an persen selama 5 tahun terakhir Tapi anehnya, perusahaan punya kinerja yang cemelang dengan kenaikan laba 20,9 persen di tahun 2021 Pencapaian rasio keuangan juga memuaskan baik dari segi ROE maupun NPM Perusahaan juga rutin bagi dividen 2x setahun dengan yield di atas 3 persen Nah, apakah penurunan harga saham yang sudah mencapai 50 persen merupakan sebuah kesalahan yang bisa dimanfaatkan? Mari kita bedah keuangan perusahaan ini Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja tribulan 4 2021 saham ini Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas Untuk itu, nonton sampai selesai ya Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi Kamu bisa saja rugi jika bisa saham ini Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham Disclaimer on ya Pertama aset POWR punya aset 1358 juta dolar di tahun 2021 Sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 1342 juta dolar Artinya aset perusahaan naik 16 juta dolar atau 1,19 persen dalam satu tahun terakhir Sekarang mari kita bahas lebih detail Dari total aset 1358 juta dolar, perusahaan punya aset tetap sebanyak 786 juta dolar Artinya 57,88 persen aset perusahaan berada dalam bentuk ini Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 41 juta dolar atau 4,96 persen Selain aset tetap, ada juga kas dan setara kas Dari total aset 1358 juta dolar, perusahaan punya kas dan setara kas sebanyak 277 juta dolar Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 5 juta dolar atau 1,84 persen Kedua, liabilitas POWR punya liabilitas 660 juta dolar sampai tribulan 4 2021 Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 672 juta dolar Artinya hutang perusahaan turun 12 juta dolar atau 1,79 persen dalam satu tahun terakhir Nah, dari total liabilitas 660 juta dolar Perusahaan punya hutang wesel sebanyak 542 juta dolar Artinya 82,12 persen hutang perusahaan berada dalam bentuk ini Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 1 juta dolar atau 0,18 persen Selain hutang wesel, ada juga jaminan pelanggan Dari total liabilitas 660 juta dolar, perusahaan punya jaminan pelanggan sebanyak 45 juta dolar Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 1 juta dolar atau 2,27 persen Ketiga, ekuitas POWR punya ekuitas 698 juta dolar sampai tribulan 4 2021 Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 670 juta dolar Berarti ekuitas perusahaan naik 28 juta dolar atau 4,18 persen Nah, dari total ekuitas 698 juta dolar, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 286 juta dolar Artinya 40,97 persen ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 27 juta dolar atau 10,42 persen Keempat, pendapatan POWR punya pendapatan 514 juta dolar sampai tribulan 4 2021 Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 465 juta dolar Berarti pendapatan perusahaan naik 49 juta dolar atau 10,54 persen dalam satu tahun terakhir Kelima, biaya pokok POWR punya biaya pokok penjualan sebanyak 331 juta dolar Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 303 juta dolar Berarti biaya pokok naik 28 juta dolar atau 9,24 persen dalam satu tahun terakhir Keenam, laba POWR mampu menghasilkan laba sebanyak 90,43 juta dolar Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 74,75 juta dolar Berarti laba perusahaan naik 15,68 juta dolar atau 20,98 persen dalam satu tahun terakhir Ketujuh, rasio keuangan POWR punya ROE 12,95 persen dengan NPM 17,57 persen Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DIR 94,56 persen Perusahaan punya rasio keuangan yang berada di atas rata-rata dengan ROE 12 persen dengan NPM 17 persen Tapi harus diingat bahwa DIR saham ini sudah tergolong tinggi di mana hampir mendekati 100 persen Artinya komposisi utang dan ekuitas perusahaan ini hampir sama banyak Kedelapan, valuasi Saham ini punya PR 8,18 kali dan PBV 1,06 kali Saham ini punya valuasi PR dan PBV yang masih bisa dilirik Angka valuasinya tidak terlalu rendah, tapi tidak juga terlalu tinggi Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya Satu, meski bukan komponen utama, total aset naik karena ada penambahan aset investasi Dua, kenaikan laibilitas juga berasal dari komponen di luar komponen utama Yaitu estimasi laibilitas imbalan kerja Tiga, penambahan ekuitas berasal dari saldo laba yang meningkat Empat, peningkatan laba disebabkan oleh pendapatan yang tumbuh melebihi biaya operasional perusahaan Lima, rasio keuangan bisa dikatakan memuaskan Enam, valuasi saham ini bisa dipertimbangkan, meski tidak bisa lagi dikatakan murah Demikian analisa singkat saham POWR berdasarkan laporan keuangan triwulan 4 2021 Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut penampribadi Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika bisa saham ini Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu Yaitu Strategi Nambung Saham, Analis Report, dan The Stock Market Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut E-book Strategi Nambung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nambung saham Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini E-book Analis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, Youtube, dan Telegram resmi Baca Saham Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!